Nah Nabi mengatakan, sejak saya diutus, sampai umat ini serentak wafatnya muka bumi habis, kalian akan menjalani lima fase sejarah. Dari lima fase ini, saksikan dan buktikan, lihat sekarang, kita sudah ada di fase keempat, fase keempat ini pun sudah di penghujungnya, kita akan masuk ke fase kelima. Apa yang lima fase ini? Pertama, Ahdun Nubuwa, fase kenabian. Fase kenabian, umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masuk pada fase kedua. Fase kedua adalah, Khilafah ala min hajin nubuwa. Kekhalifahan, Khulafah al-Rashidin dengan konsep kenabian. Fase ini keteruslah berjalan selama 30 tahun. Subhanallah kaum muslimin, ternyata, Ali bin Abi Talib, selaku khalifah Islam yang keempat, meninggal dunia setelah beliau dibunuh, tepat 29 setengah tahun. Loh Nabi mengatakan 30 tahun, berarti 6 bulan lagi, Allahu Akbar, 6 bulan ini, kaum muslimin sepakat menyerahkan kekhalifahan kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hanya 6 bulan. Hasan bin Ali mempersatukan kalimat kaum muslimin yang ketika itu sedang pecah dua. Hasan bin Ali persis seperti kata Nabi, cucuku ini di tangannya nanti kalimat kaum muslimin akan kembali bersatu. Ternyata benar, di tangan Hasan hanya 6 bulan setelah dia memegang tampuk kekhalifahan, diserahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu ada di negeri Syam. Memimpin. Dunia kembali menjadi satu, khilafah kembali menjadi bulan. Tapi sistem yang berlaku di tangan Muawiyah sudah sistem kerajaan. Ketika dia meninggal, ahli warisnya yang langsung menggantikan. Nah, kaum muslimin, inilah yang dia disebut dengan fase ketiga. Mulkan Abdan. Fase kerajaan-kerajaan yang menggigit. Maksudnya, sang khalifah tetap namanya khalifah, tetapi sistem yang digunakan sudah sistem kerajaan. Jadi yang khilafah sudah selesai, genap 30 tahun, ini masuk sistem kerajaan. 1.227 tahun. Ini yang paling lama, Pak, fase ketiga. Di dalamnya diisi oleh tiga dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, Dinasti Bani Abbasiyah, dan Dinasti Bani Uthmaniyah. Fase ketiga ini disepakati oleh alih sejarah telah selesai dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki. Pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Sekarang kita masuk pada fase kegelapan umat Islam. Fase umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun saat ini. Ini sebutlah Rasulullah dengan mulkan jabarian. Fase penguasa-penguasa yang diktator. Pada fase ini umat Islam jadi pecundang di timur dan di barat. Umat Islam jumlahnya banyak tetapi bagai buih di atas lautan. Umat Islam tidak mempunyai power apa-apa dan tidak dihargai di mana-mana. Nyawa umat Islam tidak berharga. Pada fase ini umat Islam menghadapi berbagai macam tekanan yang sangat berat. Bahkan Rasul berkata orang yang hidup dan berislam ketika itu sebenar-benarnya berislam. Mereka seperti menggenggam batu bara yang menyala. Tetap digenggam bagaikan tangan hangus dan terbakar rasanya. Dilepas maka dia terlepas dari Islam. Pada fase keempat ini umat Nabi akan murtad sejumlah 2 per 3 daripada total yang ada kata Rasulullah. Fase keempat, fase kita. Fase yang berat. Pada fase keempat ini nanti empat tanda besar kiamat akan muncul. Duhon, Dajjal, Nabi Isa turun, Ya'jud, Ma'jud. Fase keempat kita ini. Di fase kelima, tiga tanda besar kiamat. Matahari terbit dari sebelah barat. Keluarnya binatang, raksasa, dan dalam perut bumi sebanyak tiga kali di tempat yang berbeda. Dan terakhir bertiupnya angin lembut yang membawa kematian kepada seluruh orang-orang yang beriman di muka bumi ini. Tujuh tanda besar kiamat akan disaksikan oleh umat Nabi. Nah fase keempat yang kita jalani sekarang ini, sekarang sedang ada di ujung-ujungnya Pak. Bagaimana kita menandakannya sebentar lagi? Fase keempat ini pasti akan berakhir. Masuk di fase kelima. Pada fase kelima, enggak lama. Bumi ini aman, seaman-amannya, kata Rasulullah. Bumi sudah kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Fase kelima.